Kemarin itu kan ada ya seorang habib yang berpendapat atau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan karomah-karomah para habib itu adalah orang yang banci Nah sekarang pertanyaannya, karomah-karomah itu kan kebanyakan itu cuma halusinasi ya, terutama yang disajikan oleh para habib ini ya Kemudian yang kedua, karomah-karomah itu hanya sepihak, artinya tidak terkonfirmasi oleh zaman ketika terjadi karomah itu Atau minimal ada orang yang menyaksikan ketika karomah itu ditunjukkan Tapi ini ada lagi sebuah karomah, kalau menurut Anda nanti bagaimana pendapatnya? Ini karomah seperti ini harus dipercaya atau tidak? Kita simak ya videonya ya Jadi ini menurutnya itu ada seorang habib yang punya anak 13 itu semuanya itu menjadi wali semua Tapi tidak hanya sampai disini, ada yang lebih heboh lagi Beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin abang? Alhamid Nah setelah bapaknya ini meninggal, ke 13 anak ini saling pamer keramat atau pamer karomah Atau apa ya istilahnya itu kelebihan lah istilahnya ya Nah ini salah satu anaknya bernama Alhamid itu mengeluarkan rantai emas dari langit Coba dibayangkan, mengeluarkan rantai emas dari langit Rantai bentuknya itu emas, memang mengandung emas itu diturunkan dari langit Nah naiknya ke langit itu bagaimana? Tapi belum selesai ya, kita lanjut dulu ya Jadi rantainya tadi itu ditarik atau apa ya Istilahnya itu turun dari langit sampai ke bumi Jadi si Hamid tadi itu naik ke langit kemudian apa Menjuntaikan itu tadi, rantai emasnya itu dari langit sampai ke bumi Berarti panjang banget ya Kemudian dia itu bercerita kepada saudara lainnya yang bernama Al-Muhdor tadi Ini saya punya karomah bisa menurunkan rantai emas dari langit Sekarang tunjukkan kelebihanmu atau karomahmu Jadi saling bersaing menunjukkan kelebihan atau karomah tadi ya Kemudian Al-Muhdor tadi bilang kepada si Al-Muhdor tadi Coba lihat di atas itu, siapa yang megangin rantai? Ternyata yang megangin rantai itu si Al-Muhdor tadi Nah ini menurut anda itu bagaimana nih? Tapi kita selesaikan dulu ya Ya jadi kalau saya sendiri sih tidak percaya seperti ini ya Jadi misalkan ada orang katanya punya karomah Kemudian bisa menurunkan rantai emas dari langit Kemudian saling bersaing menunjukkan keahlian atau kelebihan kepada saudaranya Jadi menunjukkan tahu ini saya bisa menunjukkan Ini bisa mengeluarkan keahlian atau ke apa istilahnya kekaramatan atau karomah Bisa menurunkan rantai emas dari langit Sekarang kamu punya keahlian apa? Terus yang satu tadi yang bernama Al-Muhdor tadi Itu katanya justru malah yang memegangi rantainya itu dari langit Ini kan kalau di logika pakai nalar yang waris itu sudah tidak masuk akal ya Kemudian yang kedua ini kan tidak ada saksinya Jadi ini yang menyebarkan atau menceritakan ini kan dari kalangan Habaib saja Jadi sama Habaib saling menceritakan tentang karomah yang diklaim oleh pihak mereka saja Sementara dari luar Habaib itu kan tidak ada yang menyaksikan atau mengetahui tentang kejadian tersebut Jadi ini bisa dikatakan sebagai halusinasi yang tidak berdasar alias huak Kemudian kalau di nalar lagi misalkan orang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit Ini kan bagaimana? Kecuali kalau dari bawah ini naik pesawat ya Tapi kalau sampai sekarang mungkin pesawat itu tidak bisa mencapai puncak langit sana itu mungkin belum bisa ya sekarang ya Karena bumi ini kan ada atmosfernya jadi mesti terhalang oleh atmosfer tersebut Kemudian kalau ini tadi ada seorang Habaib yang bisa menurunkan rantai emas itu kok dari langit kemudian pamer kepada saudara lainnya Kemudian saudara lainnya ternyata yang memegangi ujung rantai yang di langit tersebut Ini kan sudah tidak masuk akal dan apa ya Ya ini cuma pembodohan saja lah kalau menurut saya Makanya harusnya kita tuh cermat-cermat atau apa ya pandai-pandai Menyaring informasi Menyaring istilah-istilah keramat seperti ini Itu terkonfirmasi pada zaman yang ada Atau adakah saksi yang menyaksikan kejadian itu Cuma seperti itu saja Kalau saya pribadi sih tetap tidak percaya dengan karumah-karumah seperti ini Karena ini hanya halusinasi tidak berdasar dan hanya dongeng saja Kalau menurut pendapat Anda bagaimana? Terima kasih